Hai teman-teman, tidak membuat video, sudah lama, sudah lama tidak membuat video, halah kebalik-balik Ini bikin video lagi karena ingin menjelaskan pada beberapa teman-teman apa yang terjadi dengan produksi film Yowis Band 3 Beberapa teman-teman jurnalis juga sudah menghubungi untuk bertanya Gue juga sebenarnya gak bisa, bukan kapasitas gue untuk memberikan jawaban pada teman-teman jurnalis kemarin Gue juga masih belum tahu situasinya kenapa kemarin Tapi hari ini yang jelas gue sudah di rumah, baru sekitar 30 menit lalu sampai rumah dari Malang Intinya adalah buat teman-teman yang mungkin bingung Produksi film Yowis Band 3 dihentikan sementara Dikarenakan adanya situasi yang tidak diinginkan gitu Semua pihak, baik pemain, produser, sutradara, termasuk penggemar dan penonton Kelak, itu juga sudah menantikan film ini cepat rampung, cepat tayang gitu loh Jadi gak ada yang mengharapkan situasi ini terjadi sebelumnya Tapi ya, ini force major Gak ada yang pengen kayak gini Terpaksa, dengan sangat amat terpaksa Shootingnya dihentikan sementara Sampai kapan? Ya, gue gak tahu Yang jelas ketika nanti situasi ini sudah membaik dan memungkinkan untuk melanjutkan shooting Pasti kami semua yang terlibat pengen segera melanjutkan shooting Gitu Ya, jadi mungkin Kronologinya gini sih Jadi, kemarin itu Kemarin itu harusnya adalah day 3 Shooting hari ketiga Produksi film Yowis Band 3 Sebenernya dari jauh-jauh hari Dari sebelum berangkat ke Malang pun Mas Nugro selaku sutradara Yang Yang kalau di tim Sebuah tim Film Ya, sutradara adalah kaptennya gitu ya Generalnya gitu Yang bertanggung jawab Yang memimpin Itu sudah, Mas Nugro sudah bersama dengan Bayu sudah membuat SOP khusus untuk shooting kali ini Tujuannya ya supaya treatmentnya berbeda Teman-teman yang terlibat semuanya bisa cukup istirahat Bisa makan dengan baik dan benar Ini ada anjing gue disini Dan bisa Efektif gitu shootingnya Misalnya Jumlah scene dan Dan Efektifitas shooting itu ditingkatkan Jumlah scene maksudnya dikurangi ya Dalam arti berarti Jam kerjanya bisa lebih Lebih efektif Dengan hasil yang lebih maksimal Terus kedua Semua yang terlibat Di set Baik yang di set maupun di luar set Itu Wajib selalu cuci tangan Menggunakan Apa Disinfektan Gitu-gitu Itu sudah dilakukan Dari situasi Masalah kesehatan ini Belum segenting sekarang Kan di dunia lagi Ada Apa ya Musibah coronavirus nih Nah sementara kita shooting kan Sebulan Muter-muter pulau Jawa Apa yang dilakukan? Kami menerapkan Shooting sehat Dengan jatuhannya yang gak terlalu malam Udah pulang Jadi krunya udah bisa tidur Minimal tidurnya 6 jam Nah itu kesehat Itu penting Dan juga di lokasi Kami menyediakan Yang untuk penangkal Virusnya kayak Jamu-jamuan Ada Temulawak itu Udah ada disana Enggak kelihatan ya Ada Ada Terus juga Setiap ada Setiap ada orang baru Langsung dikasih Apa namanya Disinfektan Ya Dan semuanya Sekarang disiapkan Sama orang lokasinya Cuci tangan yang proper Belum makan Yogi berarti gak boleh Pegang-pegang Dada aku lagi ya Aku Punya kok Setiap kru udah punya SOP nya udah pake Mantap Mantap Sudah di Ada pencegahan-pencegahan lah Makanya kami berani Untuk Tetap berangkat Saat itu Nah tapi di hari ketiga Shooting Dimana hari itu Gak ada scene gue Gak ada scene Brandon Dan lain-lain Gue lagi di hotel Istirahat Kami mendapat kabar Di grup whatsapp Tim Yowis Band 3 Bahwa shooting Dihentikan Sementara Hari kemarin Hari ketiga itu adalah Hari terakhir shooting Karena besok Kalian akan pulang Dan Ya Shock semua Bertanya-tanya Ini bener atau enggak Masih ada kemungkinan lanjut Atau enggak Maksudnya Bisa gak kalau tetap shooting Tapi diambil scene-scene Yang gak Berat Gitu-gitu Itu selalu ada pertimbangan gitu Tapi Akhirnya Yang berwenang Baik itu Produser Rumah produksinya Gitu ya Saudara Akhirnya memutuskan untuk Menghentikan Demi Kesehatan dan keselamatan Bersama Jadi Gue termasuk Orang yang juga Gak pengen Ada situasi seperti ini Kita semua pengennya Beraktifitas seperti sedia kalah Kan teman-teman Mohon maaf Karena film USB 3 Memang tadinya Dijadwalkan Tayang untuk Lebaran Tahun ini 2020 Tapi dengan Adanya situasi seperti ini Ya jadi ada kemungkinan Ya mungkin Mundur Gak tau Tapi itu tergantung Produser Gue sebagai pemain Cuman bisa Ngikutin aja Gitu Memberikan yang terbaik Nah Buat teman-teman Yang mungkin sudah nungguin Dan bertanya-tanya kenapa Ya mohon maaf Situasinya memang seperti itu Kalian pun Dimanapun kalian berada Apapun yang sedang kalian kerjakan Aktifitas kalian Tetap Keselamatan kalian Tetap Diutamakan Gue dan teman-teman lain Di Yowisben Bukanlah ahli medis Jadi gak tau Kalo kalian nanya ke gue Gimana-gimananya Yang pasti tuh ya Gak tau Kalian bisa langsung tanya Sama ahlinya Atau cari dari sumber yang terpercaya Kita cuman ngikutin Regulasi yang berlaku aja Kalo disuruhnya Di rumah aja ya Di rumah aja Tetap jaga kesehatan Mudah-mudahan Era yang tidak menyenangkan ini Segera berlalu Teman-teman Kita semua Diberi kesehatan Kita juga sama-sama Gak pengen Terkurung Dalam tanda kutip ya Terkurung terus Kita pengen Beraktifitas normal Ya kita Berdoa dan Sambil menunggu itu terjadi Kita lakukan yang terbaik Yang bisa kita lakukan aja Yang pasti Kalo gue pribadi Berharapnya Ketika situasi ini Nanti sudah reda Dan memungkinkan Itu secepatnya Kita akan Balik ke set Dan mengerjakan lagi USBN 3 Karena bukan cuman Kalian Teman-teman Tapi kita semua Juga gak sabar Untuk Untuk mengerjakan ini Dan menayangkan ini Ngeliat respon kalian Semua gitu Kita sama-sama Excited dan gak sabar Ya mudah-mudahan Kita bisa ngambil hikmahnya Mudah-mudahan Kita bisa tetap Fit Kita bisa tetap Sehat Dan buat teman-teman Yang mungkin Ngerasa gak enak Badan atau apa Ya Segera lakukan Hal-hal yang Yang Entah itu Tes Gue gak ngerti apa gitu Tes atau Kalo ada gejala-gejala Yang kalian rasakan Bisa langsung bilang Biar diobati Atau diperiksa Yang pasti Cepat sembuh Cepat fit lagi Biar kita bisa Beraktifitas dengan normal Jadi Kami semua pulang hari ini Tim USBN Ke rumah masing-masing Dan beristirahat Menjaga kesehatan Sampai nanti Memungkinkan untuk kita Bertunggu lagi di set Gitu aja Buat Ya pokoknya Teman-teman Percayalah kami Gak ada yang Menginginkan ini terjadi Kita juga sudah Shooting hari pertama itu Normal Semuanya berjalan Dengan baik-baik saja Sesuai dengan SOP Yang dibuat Ya semuanya fun Sampai Sampai akhirnya Keputusan itu keluar Dan harus kita terima Oke Sampai ketemu Terima kasih banyak Selamat menikmati